Intro Memang tidak bisa dipungkiri jika situasi saat ini di wilayah Intan Jaya, Papua dan beberapa titik wilayah lainnya menjadi wilayah yang darurat atau rawan akan keamanan masyarakat sipil yang sedang melakukan aktivitas di wilayah tersebut Sehingga berdasarkan hal tersebut TNI selalu mengerahkan pasukan tambahan demi menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB di wilayah Intan Jaya, Papua Menurut beberapa sumber media informasi terkait lainnya ada pun pengeran pasukan elit TNI Angkatan Darat di wilayah tersebut Selain untuk menjaga keamanan di wilayah rawan konflik TNI juga semakin mempersempit pergerakan anggota separatis KKB yang menguasai beberapa titik wilayah sehingga kerap kali melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan hingga anggota TNI Polri Misalkan saja penyerangan demi penyerangan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya dan hingga membuat 5 orang anggota TNI gugur di medan tempur maupun aksi licik penyerangan anggota separatis KKB dengan melakukan penyamaran sebagai warga atau masyarakat sipil biasa di Intan Jaya Namun, demi meminimalisir penyerangan dan pergerakan anggota separatis KKB yang semakin marak di wilayah Intan Jaya Sebagai basis utama penyerangan anggota separatis KKB Tentara Nasional Indonesia akhirnya memberangkatkan pasukan semut hitam TNI Angkatan Darat untuk masuk ke wilayah bumi cendrawasi Papua yaitu untuk menembus hutan Papua yang menjadi tempat persembunjian anggota separatis KKB Sementara itu, ada pun pasukan elit terbaik di kubur TNI Angkatan Darat ini yang memiliki gelar pasukan semut hitam adalah merupakan pasukan Batalion Infanteri Mekanis 512 Kwarantara Yuda dan memiliki misi utama yaitu untuk memberantas anggota separatis KKB serta melakukan pengamanan terhadap masyarakat atau warga sipil di wilayah Intan Jaya dan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Sebelumnya, pasukan semut hitam TNI telah dikerahkan ke Papua melalui jalur laut dengan menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut dari termaga ujung Surabaya, Jawa Timur Berdasarkan siaran resmi yang dilansir oleh FIFA Militer Jika pasukan semut hitam dari kubur TNI Angkatan Darat ini telah dikerahkan sebanyak 450 prajurit TNI dan akan ikut bergabung dengan pasukan Garuda Merah TNI yang telah lebih dulu melakukan operasi dan hingga pengejaran terhadap anggota separatis KKB di berbagai titik wilayah dan hingga untuk menembus markas anggota separatis KKB di hutan Papua Namun, sebelum satuan dari Batalion Infantri Tempur TNI Angkatan Darat ini diberangkatkan dan hingga memiliki misi tugas selama 9 bulan di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini di sektor utara Pasukan Yonif Mekanis 512 Kuaratara Yuda mendapatkan amanat penting dari Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya yaitu Mayor Jenderal TNI Suharyanto yang menjabat sebagai Komandan Garnison Tetap atau Dangratap 3 Surabaya telah mengamanakan agar para prajurit TNI dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia Papua Nugini TNI merupakan prajurit yang berasal dari rakyat ketika berada di daerah penugasan harus bisa beradaptasi serta memahami kultur maupun budaya masyarakat setempat kata Majen TNI Suharyanto sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait sementara itu lansiran sumber media informasi lainnya jika Pasukan Elit Semut Hitam TNI Angkatan Darat Yonif Mekanis 512 Kuaratara Yuda adalah merupakan Pasukan Tempur TNI Angkatan Darat yang berada di bawah Komando Brigadir Infanteri Mekanis 16 Wirayuda yaitu Kodam 5 Grau Wijaya Pasukan Semut Hitam TNI ini bukan hanya kali ini saja dikerahkan ke medan operasi sebab pada tahun 2012 lalu Yonif Mekanis 512 Kuaratara Yuda ini pernah dikerahkan dalam Satgas Pengamanan Wilayah Rawan atau Pamerahuan ke Maluku dan Maluku Utara sehingga berdasarkan pengalaman dari Satuan Pasukan Semut Hitam TNI Angkatan Darat dan Pasukan Garula Merah dari kubu TNI ini diharapkan dapat memukul mundur semua pasukan anggota separatis KKB dan menciptakan keamanan di wilayah Intan Jaya, Papua mengingat pengalaman Pasukan Semut Hitam sudah memiliki pengalaman tempur serta dapat menguasai medan tempur di hutan sebagaimana latihan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pasukan elit terbaik TNI Angkatan Darat ini Sementara itu, jika kita melihat situasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua sejak di awal tahun 2021 ini anggota separatis KKB TPNPB semakin gencar-gencarnya melancarkan aksi teror dan hingga menyerang secara membabi buta Hal tersebut terbukti ketika anggota separatis KKB setelah melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI Polri yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya demi mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Timur Sementara itu, di sisi lain demi untuk terus meningkatkan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB TNI telah berulang kali mengirim ratusan pasukan terbaiknya dari unit satuan Raider TNI Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru TNI juga telah menggerahkan pasukan Garuda untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan pengamanan TNI di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua demi keamanan masyarakat sipil di wilayah tersebut Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya menggambarkan jika dengan situasi di wilayah distrik Sugapah Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sedang memanas saat ini kelompok separatis bersenjata yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB, OPM beberapa hari terakhir ini telah melakukan serangkaian serangan terhadap aparat TNI Nasional Indonesia yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah rawan konflik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Bahkan yang terbaru kelompok OPM yang dipimpin Panglima Kodap 8 Intan Jaya yaitu Sabiadus Swakar dikabarkan telah mendantang TNI untuk melakukan perang terbuka anggota gabungan TNI Polri di wilayah yang telah ditentukan oleh mereka Hal itu diperkuat dengan sumber media informasi terkait yang dilansir oleh FIFA Militer pada Rabu 17 Februari 2021 jika surat deklarasi atau ajakan perang yang ditujukan kepada TNI dan Polri tersebut ditulis tangan dengan tinta warna biru oleh pimpinan anggota separatis TPNPB, OPM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati